Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin menunjukkan perjalanan menuju ke Terminal Arjo Sari yang ada di Kota Malang teman-teman Dan juga nanti akan saya tunjukkan suasana yang ada di Terminal Arjo Sari saat ini tanggal 23 Mei 2020, besok lebaran saat ini hari Sabtu Dan nanti ini perjalanan naik mobil dan juga akan saya sambung menggunakan video drone teman-teman Saya tunjukkan video suasana yang ada di Terminal Arjo Sari saat ini Yang dulu katanya di sana itu ada, kemarin itu ada post-covidnya Sekarang kita coba lihat suasananya seperti apa Nanti di sana saya akan tunjukkan menggunakan drone Buat teman-teman yang suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe channel saya Supaya tidak ketinggalan informasi yang saya tunjukkan di channel Youtube saya Langsung saja kita simak videonya Nah ini sekarang kita lanjut ini Jadi campuran ya video ini antara drone sama dari bawah teman-teman Jadi ini sekarang kita mau menuju ke Terminal Arjo Sari ya Di kawasan Terminal Arjo Sari nanti akan saya terbangkan drone di daerah sana Di lurus sambil di kanan ya Untuk jalannya memang rame Sekarang hari apa B? Sabtu ya? Besok lebaran Besok lebaran Yee kita di Malang Lebaran tahun ini tidak mudik Dan ini ternyata rame teman-teman Bukankah sikit Eh kek boleh cuba dengan bagi Haa kek Hehehe Anak ninja Nah ini di depan kanan ini ada Hotel Savannah Ini Hotel Hotel udah tutup lah nih Biyo Lampung Merah Oke teman-teman sekarang sudah hijau Jadi ini untuk menunjukkan perjalanan dari mana? Dari Malang Kota menuju ke Terminal Arjo Sari Sebenarnya saya juga ingin menunjukkan kondisi jalannya juga ini Yang saat ini juga masih rame ya Hari libur ini ya Sudah hari libur Malam takbiran Tapi tidak boleh takbir keliling Bolehnya takbir di rumah Ini kita sudah di daerah Belimbing ini apa ya Daerah Belimbing ini ya Ini mohon maaf Kalau rodok berbayang Karena memang ini siang hari teman-teman Jam 1 siang ya Ini tadi sekalian saya beli Beli amunisi untuk Makan-makan Makan-makan di rumah tapi ya Makan-makan di rumah Sama beli Aqua Galon Kalau di sepanjang jalan ini memang banyak yang jualan mobil teman-teman ya Di jalan sini Sama untuk variasi-variasi Terus toko ban Ban mobil ini Kayak kiri tuh Buka itu Coba saya mengarah toko mobil Wah ini pas menghadap matahari Karena matahari ini Tepat di atas kita Tapi agak serong ke utara teman-teman ya Jadi pas ini kita mengarah ke utara soal ini ya Ini mungkin akan saya Ambilkan lewat ke sini saja ya Lewat kanan saja Karena kalau lurus sana itu Oh apa lurus setting Nanti belok kanannya yang di Mana Di setelahnya masjid Sabbililah Tapi tidak karena biasanya manjat Kita lurus Nah ini di depan kanannya ada picat Oh ya kemarin tuh ada yang Rodok viral yang ngerlam itu Picat jualan di pinggir jalan Kemarin harus nyoba beli Tapi ternyata sudah habis Goro-goro virali kok ya Tersangsin dorono Asam membeli Ini siang-siang kayak gini tuh Enaknya tuh tidur Karena hari libur Besok lebaran Dan tidak bisa mudik Jadi enaknya tuh tidur Ini di depan kanan Ada Hartono Nah ini mau beli-beli Elektronik itu Di Hartono Mall Lengkap Tapi agak lengkap Tapi lengkap sih Depan ini ada Mijubishi Depan kanan Ini malam teman-teman Di mana Di jalan situ ya Situ tuh biasanya ada Ceker pedas Nanti kapan-kapan Eh sudah Tidak ada corona tak Buatkan vlognya disitu Ceker pedas Alang Terkenal Tapi Podesnya Aku orang enak Di kiri ini Kalau mau ke kiri Ke jalan suhat teman-teman Belok ke kiri ya Ke arah batu Ke jalan suhat Itu belok ke kiri Kita lurus Karena mau ke tribunal Jorsari Nanti kita belok kanan Di depan sana Oke Sudah hijau teman-teman Kita lurus Terus kemudian Di depan sana Nanti kita belok kanan ya Karena saya takut Kena macen Apa namanya Flag overnya sana Belok kanan Sini saja Kita lewatkan araya Teman-teman Kemarin tuh Dulu tuh Bukan kemarin Dulu tuh Ada yang request Untuk request Keliling-keliling Komplek araya Nanti kapan-kapan Tak buatkan Nah salah satu Komplek permain Yang terkenal Di Malang itu Permata jingga Terus araya Tidar Bukit Tidar Gila Bukit Tidar Dan ternyata Ini masih Rame teman-teman Untuk jalan apanya Nanti tak tunjukkan Di video saja Kita lihat map dulu Karena saya tidak hafal ini Ini Jalan Laksamana Adi Sucipto Jalan Laksamana Adi Sucipto Teman-teman Ini kalau misalkan Kita lurus Terus itu Sampai ke Bandara Abdurrahman Saleh Bandara Malang Bukit 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 Barang Ya lumayan Rame ya Doblonjo Nah ini kalau misalkan kita ke kanan itu Ke arah Rampal Ke arah Malang Kota lagi Gadang Gambit Kalau lurus ke Bandara Abdurrahman Saleh Ke arah Tumpang juga bisa Nah kita belok ke kiri teman-teman Karena kita mau ke Terminal Arjosari Cuma di sini Lampu merah itu Enggak banget pokoknya Itu belok kiri Jalan terus Tapi ya Di depan itu Dihalang-halangi Mobil Ini ada Kupang Kraton Ayo weh Mas ijo Ramaju maju Malang Singgara pelurus Loh dong ambil kiri semua Kalau di Malang itu Lampu merahnya itu Perempatan itu Enggak banget pokoknya Jadi kalau ijo Itu bareng itu Antara depan sama sini itu bareng Jadi kadang-kadang Gak ada yang macet Tapi belok ke kiri teman-teman Enggak tahu Saya kalau video Di saya itu Jalan sini itu Sudah pernah tak buatkan Apa belum Saya belum tahu Lupa saya Kayaknya sih belum Jadi ini mengarah ke Mana ke Terminal Arjosari Tapi via Araya Teman-teman ya Mengarah ke Terminal Arjosari Tapi via Araya Komplak Perumahan Araya Atau Plaza Araya Juga bisa Jalan yang lebih Biasanya di sini itu macet Macet truk-truk itu loh Mungkin Truk-truk besar Sudah tidak boleh lewat Mungkin ya Mungkin Biasanya kan gitu Hamil berapa itu Itu lebaran Truk besar itu Tidak boleh lewat Kecuali yang Ngantar sembako Transportasi sembako Rasa ini sepi Ternyata Lutur Ini ada truk-truk ini Ini ada truk-truk ini Ini ada truk-truk ini Yang ngusung Rasa Rasa Araya Ada bioskopnya sini XX1 Kalau belok kanan itu Ke Komplek Perumahan Araya Itu ya Kanan sana itu Masuk ke Komplek Perumahan Araya Disini juga ada Persada Hospital UGD IGD Disini memang jalannya Sudah bagus Sudah di Apa Di Aspal Ulang Bukan di Tambal Tapi di Aspal Ulang Ini Markanya juga Sudah baru Kalau ke kanan itu Ke Kejaksaan Kita lurus Merah ya berhenti dulu Oke Ijo Lalu Lurus itu Ke Kejaksaan Negeri Kota Malang Tembusnya sama Nanti juga Tembusnya ke Terminal Arjoh Sari juga Nah itu Kalau misalkan Kita belok kiri Ke arah Surabaya Atau ke arah Lawang Ke arah Malang Kota Juga bisa Para Pasuruan Kita belok kanan Teman-teman Kita belok ke kanan Nggak tahu ini Bis itu ada Atau nggak Saya nggak tahu ya Saya lupa Udah Nggak naik bis Terakhir naik bis itu Sebelum adanya PSBB di Jawa Timur Ini kita sudah Melewati Jalan menuju Ke Terminal Arjoh Sari Nama jalannya Nanti tak tuliskan Di video Saya lupa Untuk jalannya Seperti ini Teman-teman ya Bagus Terus kemudian Banyak pohon-pohon Edum Oh Jalan Raden Intan Jalan Raden Intan ini Ini ada Angkutan Tapi angkutan Saya ini Sepi ya Masak Kirawiri Peralih penumpang Ini saya pelan-pelan Ini Kecepatan 40 km Per jam Soalnya Bojoku Ngantuk Soalnya Udah diem Ini disini Masih Ijo Banyak rumah-rumah Yang sudah ditempati Ke pinggir-pinggir Hanya tanah kosong Juga Ini tanah kosong Di sebelah kiri Asabi Asabri Asuransi BRI Nah di depan itu ada Pomp bensin Dan juga Di belakangnya itu ada Terminal Arjo Sari Teman-teman Terus kemudian Di seberangnya Kiri jalan kita Ini Titipan pit Eh Tidipan pit Parkir motor Nah titipan motor Teman-teman Arjo Sari Kalau yang mau Nginep-nginep Motornya Titipkan disini Bisa Kalau Kanan ini Adalah terminal Arjo Sari Disini tuh Diterapkan PSBB Teman-teman ya Ada Postnya sih Sekarang kita coba Muter balik ya Saya letak Kesana dulu Ini ya Pintu masuknya Terminal Arjo Sari Ternyata Ini pintu Keluar Pintu masuk Sekarang kita Muter balik dulu Disini Biasanya kalau Mau Apa namanya Mau Naik Naik Bis ya Lewat sini Masuk Sepi ya Tutup ya Sek Eh Kayaknya pintu keluar Bingung aku Atau bensin sih San Membeli bensin dulu Ini kita sudah sampai Di depannya Terminal Arjo Sari Itu ada Post pelayanan Covid Oke Kita nerbangkan drone dulu Cekibrot Nah Oke teman-teman Sekarang kita mulai Terbang lagi Menggunakan drone Teman-teman Jadi ini saya Menerbangkan Dari luar Terminal Ini kita masuk Sekarang Coba kita lihat Suasana yang ada Di dalam terminal Teman-teman Karena ditutup ya Tidak bisa masuk Kita masuk Pakai drone saja Nah ini kita sudah terbang Jadi nanti Saya tidak terbang Tinggi-tinggi Nah ini coba kita lihat Sangat sepi sekali Ternyata teman-teman Nah kita rada Mundur sedikit ya Nah coba nanti Setelah mundur Kita akan geser Ke kiri ya Sebelah mana Ke kiri Ke kiri ke utara Ke kiri ke timur Sangat sepi sekali Dan tidak ada Bis Yoyong Memang ditutup Ini infonya tuh Ditutup tuh Sudah beberapa Minggu teman-teman Dan terutama Pas waktu PSBB ini PSBB ini Sudah tidak ada Bis yang masuk Kesini Dan kalau Kita lihat Disana Coba nanti kita Masukkan ya teman-teman Kita maju Pelan-pelan Kalau kita lihat Memang tidak ada Sama sekali Bis yang parkir Maupun Kalau berkendara Memang tidak boleh ya Parkir pun tidak ada disini Tapi parkirnya mungkin Bisnya ada di garasi Masing-masing Kalau info yang saya Terima Itu mungkin ini Ditutupnya sampai Tanggal 30 Mei Teman-teman Nanti mungkin Ada lagi Awal Juni Tapi tidak tahu juga ya Kalau memang Perkembangan dari Virus ini Semakin parah Jadi mungkin Nanti ditutupnya Akan nambah Jadi buat teman-teman Yang ingin ke Malang Itu ya Saat ini Ya sepertinya Tidak bisa menggunakan Bis teman-teman Harus menggunakan Transportasi pribadi Yuk coba sekarang Kita menuju Agak ke depan ini Nanti drone-nya Akan saya turunkan Kita coba lihat Di jalur-jalur Pemberangkatan Bis Nah ini kita sudah Di depan Coba sekarang Kita geser Teman-teman Dari ini Jalur nomor Berapa ini 6 ya Coba kita Menuju ke jalur Nomor 1 Kita pelan-pelan Saja ini Saya di ketinggian 5-6 meter Teman-teman Sangat sepi Sekali Kita ada yang Main-main disini Kayak ini Dindo mainan Mobil remote control Apa ini Ada track-tracknya Coba sekarang Kita puter Ke arah Sebaliknya Teman-teman Eh sorry Ke arah kiri Nah kita lihat Juga di warung-warungnya Pun juga tutup Buka Siapa yang mau beli Dan juga Tidak ada orang Tapi saya sempat Lihat itu Kayaknya ada petugas Juga disana Di dalam juga ada petugas Sangat sepi Sekali Oh ternyata ada Burung yang pacaran Itu bayangannya Dua Kita pelan-pelan Saja Silahkan teman-teman Dimikmati Melihat videonya Ini saya mengambilnya Dengan menggunakan Underground DJI Mavic 20 Dengan kualitas 4K teman-teman Tapi saya Ngerendernya Kualitas FBG saja Jadi kalau teman-teman Itu ingin Naik bis ke Surabaya Patas Itu jalurnya Di sebelah kiri Tadi nomor 1 Itu jalur patas Untuk ke arah Surabaya Dan kita lihat Coba di depan sana Juga Sangat kosong Nah Itu juga Konvensinya Juga Sepi Tapi ada Orangnya juga Ada yang belisah Di konvensi Teman-teman Itu di tempat istirahat Supir itu juga Sepi ternyata Yoyo Bisnya tidak ada Coba kita Geser ke sebelah Pintu keluarnya Teman-teman ya Pintu keluar dari Jalur bisnya Nah ini kita sudah Di pintu keluar Kita mulai dari Jalur 6 Coba kita Geser ke Jalur 1 Teman-teman ya Jalur 1 Di sana itu ada Musola Ada masjid Saya lihat tadi Ada yang Shola di sana Coba kita Susuri pelan-pelan Karena memang Kondisinya seperti ini ya Memang lagi PSBB Dan mungkin Maklum lah Jadi bisa tergambar Teman-teman ya Suasana di Terminal Arjo Sari Sebenarnya ada Post pantau COVID-nya Tapi karena memang Bisnya tidak ada Yang mau dipantau Apa Postnya mungkin Nganggur Sangat spesial Dan Bisa tergambar Ini jadi Bagi teman-teman Yang ingin ke Malang Naik bis Jangan dulu Karena memang Tidak ada bis ke Malang Oke teman-teman Mungkin Sudah tergambar ya Secara overall Total ini teman-teman Saya lihatkan Dari atas Sangat sepi sekali Memang tidak ada Bis yang beroperasi Semoga bisa tergambar Dari video saya kali ini Perjalanan menuju Ke Arjo Sari Dan sedikit video drone Kondisi suasana Yang ada di Terminal Arjo Sari Di situ Sebelah bawah kanan Itu ada post-covid Tapi kayaknya juga Libur Karena tidak ada Bis yang beroperasi Terima kasih telah Menyaksikan video saya Kali ini Video mengenai Terminal Arjo Sari Malang Pada saat PSBB Tanggal 23 Mei 2020 Yang suka dengan Channel saya Silahkan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ligo Channel Ceki Bro